Oh dia kayak, gue aja udah, wah, wah, dia Anjir! Jaman masih pesulap Tapi tuh ada gak ya, klipnya yang di kantor ANTV-nya ya Itu di kantornya juga gue gak ngakitin banyak orang tuh Dulu pesulap dulu Sebelum, eh, sebelum harus sudah ya? Sesudah deh kalau ngasih itu, sesudah gatelan deh Gagal jadi penyanyi, jadi pesulap Acara TV sulapnya pun, kalau kalian bertanya mungkin saat ini ya Kok saya gak pernah tau bang, itu acara apa sulapnya? Karena hanya satu episode, bubar! Jadi ada yang namanya dulu, coba-coba acara ya Satu episode bubar Legenda, jadi legenda Sampai usaha guys ya Ini... Nih guys Ketika casting Ini Ini bener nih Bangtara ini Ini Bangtara Lihat aja Kok kamu liat yang diantar? Ini, ini setelah Setelah IGT Nih Tegas mereka bertanya tentang kualitas kayu Preparasi fullnya jalan Bagus banget ya Ya TV Apa yang kamu expect? Nih temennya, temen gue dengan temen Bangtara nih Kok, 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 willie namanya Yang pake baju, yang pake baju biru Kok, kok, kok Kok, kok, kok Kok, willie jong? Nama saya pihak, tapi animasi umur Jadi kan ini disuruh acting Ya kan? Reporter-reporternya ini disuruh acting Ya kan, reporter-nya semua nih Jadi cerita Kok Mas Tara pake itu baju jumpsuit gitu? Oh nggak, sorry, sorry, bukan Ini bukan, ini bukan Jadi ceritanya si reporter Pikirannya tuh Mas Tara Bukan Kenapa? Ini gimana-gimana? Jadi Gue kasih tau dulu plotnya ya Gimana, gimana, gimana Nggak ngerti soalnya Jadi ini acara ngerjain orang nge-prank Nge-prank Jadi si kok willie ini adalah produser Kok willie jong ini Si kok willie ini Ini temen gue kan temen Bang Tara Lebih tepatnya lebih deket ke Bang Tara sih Gue pernah ketemu sekali Eh nggak sih, actually sering sih ketemu Cuma lebih deket ke Bang Tara Waktu itu kita jadi pesulap kan Si paling pesulap tuh Si kok willie punya ide Eh kita bikin nge-prank waktu itu kan Karena youtube kan Masih sebelum kayak sekarang Ya mungkin kok willie kalau sekarang ini Masih pengen nge-bikin nge-prank sih di youtube sih actually ya Nah cuman Dia jadi ngerjain orangnya gini Ini rekrut tiga cewek Tiga cewek ini bilang Eh lu ngewawancarain Apa namanya Reality show Ya Jadi lu pokoknya Liput apa yang terjadi Begini-begini-begini Pokoknya lu harus Liput Reality show ya Jadi jangan kaku-kaku banget Gitu Terus kata si Ininya reporternya semua Oke sip Nah padahal mau dikerjain mereka Ini yang dikerjain si reporter ini Gitu Nah cuman ada satu aktor Ntar ini gue kasih tau Ini gue majin aja ya Ini konten prank ya Konten prank Ini pak willie Dia kasih liat gak disini Oh gitu Maksudnya Kebelah Ini bang Tara kan Nah jadi Nah cuman Jadi ada tapinya Jadi kan mau dikerjain kan Yang si cewek-cewek ini Iya kan Yang mau dikerjain yang cewek-cewek Yang jadi reporter Ya jadi yang disuruh acting Adalah tukang-tukangnya Ini kan Selapuk laser body cut Barun kebelah Yang tukang yang Yang ini kalau gak salah Apa yang satunya Kaget beneran Oh ini yang gak tau Iya kan Pokoknya Pokoknya orang-orang yang jadi tukang itu Yang jadi tukang Cuman di briefing Cuman di briefing gini Pokoknya ntar Ini cewek dikerjain Pake sulap Ya begitu Oke oke siap Sulapnya ternyata begitu Jahat Uga Tapi bagus jadi natural Jadi kagetnya beneran kaget Ya sutra Oh iya itu mas Tara berarti Itu beneran Itu adalah kejadian Dimana bang Tara kan shootingnya jauh Waktu itu kan handphone kita masih Handphone HT nih Gitu kan Handphone blackberry palsu Merknya HT Maksudnya HT yang berbentuk blackberry lah gitu kan Si bang Tara diteleponin sama nyokap Nyokap gue sampe Ya Allah si mas Tara nih kemana Ya kok ditelepon kan diangkat-angkat Aduh Bukan namanya khawatir ya orang tua ya Aduh mana shootingnya jauh Waktu itu terus udah gitu juga bokap gue Bukan yang nganterin bokap gitu kan Karena diantar jemput kan Karena sama TV kan Aduh panik lah Pertama kali soalnya ini bang Tara Sebenernya gak pertama kali sih Cuman maksudnya pertama kali Bener-bener sampe jauh banget gitu kan Aduh takutnya dipapain Aduh aduh gimana nih Aduh sampe emang gue Coba dong Pak di cari Pak Akhirnya bokap gue ngajak gue juga Naik mobil gitu kan Cari Gimana ya Ke stasiunan TV terdekat aja deh Kita tanya soal acara ini Ini Ternyata terus Bang Tara pulang aja dengan santai Jam 8 malem Celukuk celukAK Celuk Celuk Elah Terus dinyongkap gue Tiba-tiba telpon Ya kan gua sama bokap gue ini Berdua nih di mobil Udah otw kan TV Udah di cipulir Dicipulir Telpon Udah Udah balik Mas Tara Elah Bentar bokap gue Muter balik akhirnya Dicipulir lu bayangin macetnya kayak apa Gitu kan Ngga terus pas udah pulang Kenapa kok Kamu Bokap gue kan Rada setengah kesel gitu kan Kamu kok diterponin jadi gini pak, berangkat kan naik HT setiap ditelepon, salamina amina, ee, waka waka, ee maksudnya lagu-lagu yang ada di mp3 situ terus, dikasih blackberry sama ko willy jadi selama ini telpon bunyi nada blackberry mas Tara kayak, siapa sih itu diteleponnya gak diangkat-angkat goblok ternyata handphonenya die dia gak tau itu nada drink telepon blackberry kayak apa astaghfirullahaladzim aduh makanya tidak sampai miss sekolah sampai bejibun itu emang mbak brie, namanya orang baru punya blackberry ye karena di keluarga gue yang pertama kali punya blackberry adalah Bang Tara kak, nyokap gue masih pakai Motorola yang biasa bokap juga masih pakai Sony Ericsson yang dulu gue masih pakai HTC, HTC guys handphone yang blackberry palsu gitu loh, yang dulu kan banyak tuh yang keyboardnya kayak gitu kan Bang Tara yang pertama kali punya blackberry, blackberry dibeliin yang mahal punya sama si ko willy kan nih Tara, biar gampang dikomunikasi kasih blackberry, Mac gitu bersyukur sih sebenernya, cuma huju aja gue gak tau ringtone blackberrynya ringtone blackberrynya kan belum disetting kan, cuma dikasih, cuma nomornya doang baru dipindahin Bang Tara jadi selama naik busway, siapa sih berisik amat handphonenya dia ini dia sendiri nggak tanya, kita mau buka ini nggak? media share oh iya media share Hei kita buka